Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, Bagian 8. Omitohut. Bulim Sembo belum muncul, kini malah muncul empat dalai lama Tibet kegumam lemhai sinceng sambil menghela nafas. Pasti akan banjir darah dalam merimba persilatan, adik, Tek Ihmoli mengeluarkan sebuah kitab dari dalam bajunya, lalu diberikan kepada Tio Chieh Yong. Kitab ini, pemberian guruku, sekarang, ku berikan kepadamu. Kakak Tio Chieh Yong menerima kitab itu dengan air mati berderai. Ia tahu, bahwa ajal kakaknya telah tiba. Kakak, adik, ujar Peih Moli. Kenapa gelap sekali Omitohut? Dosamu tidak berat, akan muncul cahaya untuk menuntunmu. Omitohut, ucap lemhai sinceng. Terima kasih, sinceng. Wajah Peih Moli mulai berseri. Adikku, tiba-tiba kepala Peih Moli terkulai, dan seketika juga Tio Chieh Yong berteriak. Kakak, 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 Tio Chieh Yong menangis sedih. Omitohut. Dia pergi dengan tenang, janganlah memberatkannya dengan tangisanmu ucap lemhai sinceng. Kakak, Tio Chieh Yong berhenti menangis, namun air matanya tetap berderai-derai. Belasan tahun ia berpisah dengan kakaknya, kini telah berjumpa tapi kakaknya justru menemui ajalnya dalam pelukannya. Kemudian Tio Chieh Yong mengubur mayat kakaknya, setelah itu barulah ia mendekati lemhai sinceng, sekaligus memberi hormat. Maaf, sinceng ucapnya. Tadi aku lama sekali tidak mengacuhkan sinceng, sebab kakakku, Omitohut. Aku tahu itu, lemhai sinceng tersenyum lembut, lalu memberitahukan. Dua tahun lampau, engkau terluka karena terpukul oleh Ngo Tok Chiang hingga pingsan. Kemudian muncullah Pek Ihmoli. Dia telah membunuh hak Pek Chiang Khoai yang kejam itu. Kebetulan aku lewat di tempat itu, maka aku menyuruhnya membawamu ke lembah persik, sebab hanya Sok Beng Yok Ong yang dapat menolongmu. Terima kasih, sinceng ucap Tio Chieh Yong, kemudian menggeleng-gelengkan kepala. Sok Beng Yok Ong telah mati dibunuh penjahat, Omitohut Lan Hai sinceng menghela nafas. Oh ya, dua tahun lalu aku pernah memeriksamu. Dalam tubuhmu mengalir hawa hangat melindungi jantungmu, maka engkau tidak mati terpukul oleh Ngo Tok Chiang. Apakah engkau pernah belajar Iwakang? Pernah, Tio Chieh Yong mengangguk. Maukah engkau memberitahukanku Iwakang apa itu? Tanya lemhai sinceng. Maaf, sinceng aku tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang Iwakang itu, Omitohut. Itu tidak apa-apa, lemhai sinceng tersenyum lembut. Sekarang aku ingin memeriksa tubuhmu, engkau tidak berkeberatankan ya, Tio Chieh Yong mengangguk. Lemhai sinceng memegang nadit Tio Chieh Yong. Seketika wajah padri sakti itu tampak tercengang. Bukan main gumam lemhai sinceng sambil melepaskan tangannya. Sungguh luar biasa kenapa, sinceng tanya Tio Chieh Yong heran. Mari kita duduk di bawah pohon, aku ingin bercakap-cakap denganmu sejenak ujar lemhai sinceng. Mereka berdua berjalan ke bawah sebuah pohon rindang, lalu duduk. Tio Chieh Yong terheran-heran, karena padri sakti itu ingin bercakap-cakap dengan dirinya. Sinceng ingin bercakap-cakap tentang apa tanyanya. Omitohut. Kini telah muncul empat dalai lama Tibet, dan tidak lama lagi akan muncul bulim semmo. Lemhai sinceng menghela nafas. Sudah barang tentu akan terjadi banjir darah dalam dunia persilatan, sinceng. Aku bukan kau merimba persilatan, ujar Tio Chieh Yong. Jadi aku tidak perlu mengetahui hal itu, omitohut lemhai sinceng tersenyum penuh rasa kasih. Apakah belum lama ini engkau mengalami sesuatu maksud sinceng? Berapa usiamu sekarang? Tanya lemhai sinceng mendadak. Tujuh belas. Karena itu, tidak mungkin engkau memiliki iwakan yang begitu hebat dan luar biasa. Apakah belum lama ini engkau pernah makan semacam obat sinceng? Belum lama ini aku memang telah makan buah kiyo yak lingce, yang tumbuh di puncak gunung Tiansan, Tio Chieh Yong memberitahukan. Omitohut lemhai sinceng manggut-manggut. Engkau seorang diri datang ke puncak gunung Tiansan ya, Tio Chieh Yong mengangguk. Sok Beng Yok Ong yang menyuruhku ke sana. Katanya tubuhku akan kebal terhadap racun apapun setelah makan buah itu, maka aku ke puncak gunung Tiansan, Omitohut. Itu memang sudah takdir lemhai sinceng tersenyum, kemudian wajahnya berubah serius. Sekarang aku ingin memberitahukan, tidak lama lagi buling semu akan muncul dalam rimba persilatan. Tentunya engkau sudah tahu, merekalah yang memperoleh kotak pusaka. Itu sebelum membunuh Hui Tiam Butek dan istrinya. Kotak pusaka itu berisi kitab ilmu silap peninggalan Pak Kek Sieng Ong yang sangat tersohor. Dua ratusan tahun lampau, Tio Chieh Yong terus mendengarkan. Kelihatannya ia mulai tertarik akan penuturan lemhai sinceng. Dua ratus tahun lampau, dalam rimba persilatan muncul empat orang berkepandaian amat tinggi, lanjut lemhai sinceng. Salah seorang dari mereka adalah wanita yang sangat cantik, julukannya Cian Ciu Kuan Im. Sedangkan tiga orang lainnya adalah Lem Hai Sian Jin, Pak Kek Sieng Ong dan Im Sie Hang Jin. Pada masa itu, mereka bertiga sama-sama jatuh cinta pada Cian Ciu Kuan Im, tapi pilihan Cian Kiu Kuan Im jatuh pada Lem Hai Sian Jin. Betapa gusarnya Pak Kek Sieng Ong, kemudian menantang Lem Hai Sian Jin, sehingga terjadilah pertarungan yang sangat dasyat. Namun akhirnya Pak Kek Sieng Ong harus mengakui keunggulan Lem Hai Sian Jin, sebab kepandainya Pak Kek Sieng Ong masih setingkat di bawah kepandainan Lem Hai Sian Jin. Karena itu, Pak Kek Sieng Ong pergi dengan kecewa. Im Sie Hang Jin yang tergila-gila pada Cian Ciu Kuan Im, mulai menyusun suatu rencana busuk. Secara diam-diam ia mengundang Cian Ciu Kuan Im ke suatu tempat, lalu mengajaknya minum. Ternyata minuman yang Im Sie Hang Jin berikan kepadanya telah dicampur semacam obat perangsang, sehingga terjadilah hubungan intim di antara mereka. Saking malunya, Cian Ciu Kuan Im tidak berani memberitahukan hal itu kepada Lem Hai Sian Jin. Namun akhirnya Lem Hai Sian Jin tahu juga. Dia tidak mempersalahkan Cian Ciu Kuan Im, melainkan seorang diri pergi mencari Im Sie Hang Jin. Cian Ciu Kuan Im mengetahuinya, lalu dengan diam-diam mengikuti Lem Hai Sian Jin, kemudian bagaimana tanya Tio Cie Hiong. Setelah Lem Hai Sian Jin bertemu Im Sie Hang Jin, Lem Hai Sien Cheng melanjutkan penuturannya. Mereka berdua pun bertarung ternyata Im Sie Hang Jin berkepandaian tinggi sekali, sehingga Lem Hai Sian Jin kewalahan menghadapinya. Mendadak muncul Cian Ciu Kuan Im membantu Lem Hai Sian Jin, maka Im Sie Hang Jin dikeroyok, Im Sie Hang Jin pasti kalah, bukan tanya Tio Cie Hiong. Dugaanmu meleset? Ujar Lem Hai Sien Cheng melanjutkan. Walau dikeroyok berdua, Im Sie Hang Jin masih mampu melawan mereka, bahkan tampak di atas angin. Kalau begitu, kepandaian Im Sie Hang Jin tinggi sekali, ujar Tio Cie Hiong semakin tertarik akan penuturan Lem Hai Sien Cheng. Ya, Lem Hai Sien Cheng mengangguk. Kepandaian Im Sie Hang Jin memang tinggi sekali. Pada saat pertarungan sedang berlangsung, mendadak, apa yang terjadi tanya Tio Cie Hiong karena Lem Hai Sien Cheng tidak melanjutkan penuturannya. Mendadak Im Sie Hang Jin tertawa terbahak-bahak, lalu tertawa terkekeh-kekeh, jawab Lem Hai Sien Cheng. Setelah itu, suara tawanya berubah seram sekali, lo Tio Cie Hiong heran. Kenapa begitu Im Sie Hang Jin telah mengeluarkan jurus-jurus yang sangat aneh dan luar biasa, bagaimana sesudah itu Lem Hai Sien Cheng dan Cian Ciu Kuan Im dilukainya, tapi Im Sie Hang Jin pun berlari pergi entah kemana. Sejak itu tiada kabar beritanya lagi, kemudian bagaimana dengan Lem Hai Sien Cheng dan Cian Ciu Kuan Im? Cian Ciu Kuan Im meninggalkan Lem Hai Sien Jin karena merasa dirinya sudah tidak bersih? Lem Hai Sien Cheng menghela nafas. Lem Hai Sien Jin patah hati, lalu pulang ke Lem Hai, dan sejak itu dia tidak pernah meninggalkan Lem Hai lagi. Kok Sien Cheng begitu jelas tentang kejadian rimba perselatan dua ratusan tahun lampau itu tanya Tio Cie Hiong heran. Omi Tohut ucap Lem Hai Sien Cheng dan memberitahukan. Lem Hai Sien Jin adalah kakek guruku, Tio Cie Hiong manggut-manggut. Kakek guru mewariskan sebuah kitab kepada guruku, namun guruku tak mampu mempelajarinya, maka diberikan kepada adik seperguruanku, ujar Lem Hai Sien Cheng sambil menghela nafas. Pada waktu itu, aku sedang pergi berkelana sehingga kitab itu, kenapa kitab itu entahlah sepertinya hilang bersama adik seperguruanku. Sedangkan kotak pusaka yang diperebutkan itu pasti berisi kitab ilmu silat pakek Sieng Ong. Pak Kek Sien Cheng mengandung hawa yang amat dingin, siapa yang terpukul pakek Sieng Hoat, pasti menggigil dan akhirnya mati beku Tio Cie Hiong terbelalat. Begitu lihai pukulan itu ya, Lem Hai Sien Cheng mengangguk. Karena itu, kiranya hanya ilmu iwakang yang ada di dalam kitab warisan gulah yang dapat mengatasi pak Kek Sieng Keng. Tapi, sudah puluhan tahun adik seperguruanku itu tiada kabar beritanya, Sien Cheng, sebetulnya kitab itu kitab apa tanya Tio Cie Hiong, kitab Pan Yok Hian Tian Sieng Keng, Lem Hai Sieng Ceng memberitahukan. Apa Tio Cie Hiong tertegun? Kitab Pan Yok Hian Tian Sieng Keng, ya, Lem Hai Sieng Ceng menatapnya tajam. Kenapa engkau tampak tertegun Sieng Ceng? Jawab Tio Cie Hiong jujur. Terus terang, yang ku pelajari itu adalah Pan Yok Hian Tian Sieng Keng, Lem Hai Sieng Ceng terbelalat. Omitohut. Memang sudah merupakan takdir tapi, Tio Cie Hiong mengerutkan kening. Aku tidak mau belajar ilmu silat, sebab aku tahu, siapa yang mengerti ilmu silat, pasti saling membunuh. Buktinya kedua orang tuaku dan kakakku, Omitohut Lem Hai Sieng Ceng tersenyum. Kakakmu pernah bilang, kalau sudah merupakan takdir, apapun pasti terjadi Sieng Ceng, tiada seorang pun yang dapat memaksaku untuk belajar ilmu silat, ujar Tio Cie Hiong sungguh-sungguh. Sejak kecil engkau belajar ilmu sastra, kemudian tanpa sengaja engkau belajar Pan Yok Hian Tian Sieng Ceng, setelah itu engkau pun berhasil dengan ilmu pengobatan. Sungguh luar biasa Lem Hai Sieng Ceng tersenyum lagi dan bertanya, tadi kakakmu memberikanmu kitab apa? Entahlah, Tio Cie Hiong menggelengkan kepala, lalu memperlihatkan kitab pemberian kakaknya kepada Lem Hai Sieng Ceng. Itu adalah huruf-huruf Tiantok, India. Entah kakakmu memperoleh kitab ini dari mana ujar Lem Hai Sieng Ceng setelah melihat kitab itu? Katanya dari gurunya, dari gurunya, Gumam Lem Hai Sieng Ceng. Tio Cie Hiong tertegun, karena ketika Lem Hai Sieng Ceng mengguman nama tersebut, wajahnya berubah agak aneh. Sieng Ceng mengerti huruf Tiantok tanya Tio Cie Hiong. Tidak mengerti, jawab Lem Hai Sieng Ceng. Dia memberikan kitab ini kepadamu, tentunya berharap engkau mempelajarinya, tapi Tio Cie Hiong menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin aku mempelajari kitab ini? Aku sama sekali tidak mengerti tulisan Tiantok. Tio Cie Hiong ujar Lem Hai Sieng Ceng. Sebelum ajal, kakakmu menyerahkan kitab ini kepadamu. Maka engkau tidak boleh mengecewakan orang yang sudah tiada ya, Tio Cie Hiong mengangguk. Tapi, ada seorang mengerti tulisan Tiantok, engkau harus pergi menemuinya, mohon padanya untuk menerjemahkan kitab ini ujar Lem Hai Sieng Ceng. Sieng Ceng, siapa orang itu beliau adalah Tiantai Sieng Su, Lem Hai Sieng Ceng memberitahukan. Beliau bermukim di gunung Tiantai, engkau bisa ke sana menemuinya. Tapi engkau harus sabar, sebab kadang-kadang Sieng Su itu tidak mau menemui siapapun Sieng Ceng. Kenal Tiantai Sieng Su, aku pernah bertemu satu kali, itu sudah puluhan tahun lampau. Kini usia Tiantai Sieng Su mungkin sudah mencapai 130 tahun, haah mulut Tio Cie Hiong ternganga lebar. Sudah begitu tua ya, Lem Hai Sieng Ceng mengangguk, engkau harus tahu, kakakmu memberimu kitab ini agar engkau mempelajarinya, maka engkau tidak boleh mengecewakannya yang telah tiada, Tio Cie Hiong mengangguk. Pembicaraan kita cukup sampai di sini, ujar Lem Hai Sieng Ceng sambil bangkit berdiri. Sieng Ceng mau kemana tanya Tio Cie Hiong dan bangkit berdiri juga. Aku akan kejurang di Pek In Nia menemui Ciat Lun Sien Mi untuk memberitahu tentang kematian Pek Imoli, jawab Lem Hai Sieng Ceng. Sieng Ceng, bolehkah aku bertanya sesuatu Tio Cie Hiong menatapnya? Tanyalah Lem Hai Sieng Ceng tersenyum. Apakah padri boleh berbohong tanya Tio Cie Hiong mendadak? Maksudmu Lem Hai Sieng Ceng tertegun? Sieng Ceng telah berbohong sahup Tio Cie Hiong sambil tersenyum. Apa Lem Hai Sieng Ceng terbelalak? Kapan aku berbohong sesungguhnya Sieng Ceng mau kejurang di Pek In Nia, hanya ingin menemui Ciat Lun Sien Mi. Namun Sieng Ceng mengganti alasan untuk memberitahukannya tentang kematian kakakku, bukan Tio Cie Hiong tersenyum lagi. Omi Tawut. Aku memang telah berbohong, ucap Lem Hai Sieng Ceng sambil menghela nafas. Tio Cie Hiong, kenapa engkau bisa menduga itu ketika Sieng Ceng bergumam menyebut Ciat Lun Sien Mi, wajah Sieng berubah agak aneh? Tio Cie Hiong memberitahukan. Boleh dikatakan penuh mengandung cinta kasih, Omi Tawut Lem Hai Sieng menghela nafas lagi. Sudah puluhan tahun aku menjadi padri, namun masih tidak dapat menghapus cinta kasih itu. Engkau memang luar biasa, dapat melihat itu, Sieng Ceng ucap Tio Cie Hiong. Semoga Sieng Ceng bertemu sini itu Omi Tawut Lem Hai Sieng tersenyum, lalu melesat pergi seraya berkata. Engkau harus segera berangkat ke gunung Tiantaya, Sien Ceng, sahut Tio Cie Hiong, kemudian mendekati kudanya. Maheng, kita akan berangkat ke gunung Tiantai, kuda itu meringkik dan manggut-manggut. Tio Cie Hiong meloncat ke punggungnya. Kemudian kuda itu berlari meninggalkan tempat tersebut. Terima kasih telah menonton!